Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 mengandalkan engkau di dalam doa ya Tuhan! Setiap lutut kami bertelut! mengandalkan engkau di dalam doa ya Tuhan! terima kasih telah menonton! 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 Kepadaku Tuhan, betapa ku merindukan Ya Allah akan kerindu aku Selalu ku cari wajahmu Tuhan Seperti tanah yang kering, merindukan air Demikianlah jiwaku, merindukan Kami memandangku, memandangmu di tempat kuduhmu Dan ku melihat kemuliaanmu Ku beri yang di bawah kau dan sayangku Dan ku dapati ketua tanpa ku Terima kasih, terima kasih setiaku Lebih dari hidup Kebaikanmu merindukan atasku Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Terima kasih, terima kasih setiaku Lebih dari hidupmu Kebaikanmu melintukan atasku Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Betapa ku merindukan Terima kasih setiaku Terima kasih setiaku Lebih dari hidupmu Kebaikanmu melintukan atas Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Terima kasih setiaku Terima kasih setiaku Lebih dari hidupmu Kebaikanmu melintukan atas Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Jiwaku melatang kepadaku Tuhan Dan Terima kasih setiaku Dari cari hidup Kedaikan ku melimpan atasku Simpan ku beri, simpan ku mengatakan Kepadaku Tuhan Betapa ku meribunganku Betapa kami, betapa ku meribunganku Betapa kami haus Betapa ku meribunganku Bapak ibu saudara yang berada di rumah Yang berada di kantor, yang berada di mana saja Bapak ibu saat ini Mari kita mulai naikkan sumber Supaya kita balik Kita naikkan sumber Supaya kita balik Di saat kami menyembah Di saat kami tersyukur Ya Bapak Kami tahu ya Bapak Bukan kami lagi yang mengerjakan Setiap permasalahan kami Ya Bapak Engkau yang akan menyelesaikan Ya Tuhan Yesus Ya Bapak Kami tahu Engkau berserta dengan kami Di dalam kegelapan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus Engkau-engkau menuntut langkah kami Ya Tuhan Yesus Engkau membawa kami semakin dekat Kepada Engkau ya Bapak Engkau membawa kami semakin dekat Kepada Engkau Tuhan Yesus Mari alam kami lebih lagi ya Bapak Kami rindu menaikkan sumber kami Buat setiap kebaikan Tuhan Yesus Oh Engkau baik Engkau baik Oh Bapak Engkau tahu Kami selalu mencari engkau Kami selalu mencari wajahmu Bapak Sedang fiasat Permadam keindahmu Bapak Saat kami menyembak Yesus Hadiratmu melikupi kamu Bukan Tuhan Biarlah hadiratmu Memulihkan kami Yesus Kami memuliakan Nama-Mu ya Bapak Kami tinggikan engkau Kami akum Tuhan kami Raja kami Syarana malam Ya Sando Engkau baik Engkau baik Bapak Engkau baik Kami selalu mencari wajahmu Bapak Kami selalu mencari wajahmu Bapak Haleluya Kami memuliakan Nama-Mu ya Sando Kami tinggikan engkau Kami akum Kami sempat Kami selalu mencari wajahmu Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami percaya Kami percaya Kepada setiap janji Janjimu Seperti Fajah Pagi Hari Yang tiada Pernah Terlambat Bersinat Cintamu Seperti Sungai Yang mengalir Dan ku Tak betapa Dalam Kasih Ketika Kau Hadapi Kehidupan Ini Jalan Mana Yang Harus Kutili Kutahu 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 Hanya Kau Tuhan Tempat Jawabanku Kami pun Tahu Aku pun Tahu Kutahu Kutahu Terlambat Sedih Selamat Kau Alam Yang Menggendoku Tanganmu Tanganmu Memelai Ku Cintamu Berpuaskanku Kau Menganggapku Ketempat Yang Tinggi Janjimu Janjimu Seperti Pajar Pagi Kerimu Dan Tiada Dan Tiada Pernah Terlambat Bersinat Cintamu Cintamu Seperti Sungai Yang Mengeri Dan Ku Tepat Tepat Dalam Kasih Kutahu Mari Sama Sama Dari Awal Dengan Segenap Nanti Kita Ulangi Laku Ini Katakan Ketika Kuh Hadapi Kehidupan Ini Jalan Mana Yang Harus Kupilih Kutahu 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 Kutah Sengguh Hanya Kutahu Kutahu Yesus 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 Kutah 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 Janjimu Katakan janjimu, janjimu seperti pada pagi hari Yesus Yang tiada pernah terlambat bersingga Cintamu seperti sungai yang mengelir Dan ku tak bertepad dalam janjimu, janjimu seperti pada pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersingga Cintamu seperti sungai yang mengelir Dan ku tak bertepad dalam kasihmu Dan ku tak bertepad dalam kasihmu Dan ku tak bertepad dalam kasihmu Disaat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Disaat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Mujizat itu nyata Disaat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Disaat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Ketika ku percaya Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Tuhan terima kasih Untuk saat indah Di menara doa ini Tuhan Kami rasakan hadiratmu Ada disini Tuhan bawa kami masuk Dalam hadiratmu lebih lagi Bawa kami masuk Dalam hadiratmu lebih lagi Hari ini kami cari Tuhan Kami cari hadiratmu Kami cari hadiratmu Kami mau cari ya Tuhan Suara firmanmu Tuntunanmu Hikmatmu Kami cari kuasamu ya Tuhan Kuasamu ya Tuhan Untuk bisa bekerja dalam hidup kami Kami cari hikmatmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bila engkau Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkaku Pimpin langkaku Dengan kasih karuniamu Tuntun kami Pimpin langkaku Setiap hari Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaan Kemuliaanmu Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Bila engkau Bila engkau tak bersertaku Mari buka suaranya Ku tak mau berjalan Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkaku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkaku Pimpin langkaku Setiap hari Berjalan dalam rohmu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Tuhan Mari saudara berdoa Panggil Tuhan Tuhan pimpin kami Tuhan Tuntun kami Tuhan Tolong kami Tuhan Banyak hal yang kami Tidak tahu Apa yang harus kami buat Tuhan Tuhan ajar kami bisa Percaya Akan tuntunanmu Tuhan 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 Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Surahkan 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 kasih Ya Tuhan Tuntun kami Pimpin kami Beritahu kami Tuhan Singkapkan Tuhan Oh iya Oh iya Oh iya Lama 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 terus saudara doa dia hadir disini berdoa Tuhan beri kesembuhan Tuhan beri kelepasan Tuhan berikan pemulihan Tuhan berikan terlepasan dalam nama Yesus terima saudara terima 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 dalam nama Yesus bukan suaranya terima terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan bicara secara khusus secara pribadi buat kami urapi hambamu urapi hambamu ya Tuhan urapi hambamu untuk bisa menyampaikan pesan firmanmu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti semua anak-anakmu ya Tuhan semua kami diubahkan oleh firmanmu kami percaya engkau sudah jawab doa kami dalam nama Yesus semoga kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin silahkan kembali Ibu Bapak Shalom saudara nah hari ini saya berikan judul Tuhan pasti muncul seperti fajar tadi kita sudah nyanyikan janji Tuhan Fajar itu saudara tahu Fajar pagi itu bicara tentang sudah sinar pertama yang keluar ya Tuhan sebelah timur dan Fajar itu terang Fajar itu tidak pernah terlambat itu pasti ada nah kita belajar dalam kisah teladan doa Daniel di masa krisis ya saudara ya Daniel kita kenal seorang yang bukan cuma doa tapi dia orang yang suka mempelajari firman sehingga doanya itu doa yang pas sesuai dengan firman sesuai dengan kehendak Allah dia melihat bangsa Israel ya masih seperti dulu saudaraku hidup jauh dari hadirat Tuhan belum mau bertobat belum berbalik sama Tuhan oleh karena itulah dia berdoa saudaraku ya kan dia berdoa di dalam Daniel pasal 9 nah Daniel bisa berdoa karena dia tahu firman ada janji Tuhan 70 tahun di Babel ya kan Tuhan akan bebaskan mereka kita udah bahas mereka dan kita tahu juga Daniel ini seorang yang berdoa tuh sehari tiga kali saudaraku itu dari sejak masa remaja dia saudaraku sejak dari masa remaja dia sehari tiga kali berdoa memuji dan menyembah Tuhan dan mempelajari firman Tuhan ya tidak heran ya Daniel punya hikmat yang luar biasa dan ini penuh saudaraku dengan kecerdasan dia terus dipromosi sekalipun dia bukan orang ya sudah dia orang Yahudi bukan orang istilahnya pribumi kan kerajanya ganti-ganti tiga raja empat raja dia tetap jadi orang nomor dua saudaraku semua raja tidak mau kehilangan dia karena ini orang yang sangat cerdas saudaraku apa yang menjawabku dari seperti itu dia punya komit dan konsisten saudaraku untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan tapi ada sisi yang ketiga yang kita mau belajar hari ini saudaraku yang ketiga di dalam ayat yang ayat yang ketiga saudaraku kita akan baca Daniel 9 eh 1 sampai 3 kita baca sama-sama kita baca yuk 1 2 3 pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Asiweros dari keturunan media dulu kan jadi gini saudara dulu yang berkuasa tuh di wilayah itu adalah kerajaan Syria asyur ya Syria lalu ditaklukkan oleh Babel Nebuchadnezzar nah waktu pemerintahan Babel menaklukkan Syria kerajaan Babel atau raja Nebuchadnezzar itu menduduki Yerusalem menghancurkan Yerusalem lalu menawan Daniel saya sudah tahu itu ceritanya ya Babel sekian lama kerajaan Babel orang Babel Irak berkuasa lalu ditaklukkan sama Iran Persia nah sekarang ini dia kerajaan Persia sekarang saudaraku Darius nanti lanjutkan Kores lanjutnya lagi anaknya saudaraku yang akhirnya mengizinkan orang Israel pulang itu karena doa dari Daniel saya sudah tahu cerita ini latar belakangnya saya mau jelaskan nah kita akan baca sama-sama ini jadi Darius ini adalah bukan Raja Babel saudara tapi Daniel tinggal di Babel wilayahnya itu ya kita akan baca sama-sama dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun arti kalau bahasa sehari-harinya ayat 2 dia gini saudara dia belajar firman nah dia baca kitab daripada Nabi Yeremia pasal 20 eh 29 ayat 10 sampai ayat 12 ini dia 70 tahun yang nubuatan daripada Nabi jadi Nabi Yeremia sama Daniel dia nih dua orang yang hidupnya sejaman seumuran gitu saudara ko ya ini dia lalu ini ayat yang ketiga yang kita akan bahas hari ini ini yang renungan yang ayat ketiga kita akan bahas kita baca sama-sama ayat 3 1,2,3 lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan garis miring apa dalam kurung mencari Tuhan untuk berdoa dan memohon jadi saudara hari ini saudara ko saya akan bahas tentang ya kan prinsip doa yang berikutnya adalah disini kita melihat Daniel dia bilang aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dalam bahasa ini aku mencari Tuhan mencari Tuhan dengan berdoa dan bermohon saudara ko ini penting saudara ini prinsip yang kedua ini kita harus mencari Tuhan kita harus mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan nah Hosea 6 ayat 3 katakan kalau kita saudara sungguh-sungguh mengenal atau mencari Tuhan maka Tuhan pasti muncul seperti fajar katakan amin saudara ko ya kan Tuhan pasti muncul seperti fajar orang yang suka mencari Tuhan saudara ko tuh itu pasti akan dapatkan pertolongan Tuhan yang percaya katakan amin ini jaminan jadi orang yang berdoa saya mau ngomong lagi belum tentu orang itu cari Tuhan seringkali orang berdoa belum itu cari Tuhan dia cuman ngomong aja minta aja lewat atau cuman sekadar doa doa saudara yang penuh kuasa adalah doa yang dinaikkan dari seseorang yang seperti Daniel saudara dia mengarahkan wajahnya ke Tuhan arahkan wajahnya cari Tuhan saudara ko ya kan saudara kalau saudara mengarahkan wajah saudara kepada seseorang yang sedang berbicara kepada saudara saudara tau artinya apa saudara sedang menghormati dia saudara sedang memperhatikan dia dengan sepenuh hati amin saudara pasti orang yang berbicara sama saudara kalau saudara arahkan wajah saudara kepada dia lihat wajahnya dia pasti senang sekali saudara ko atau saat saudara berbicara orang-orang itu memperhatikan atau melihat wajah saudara pasti saudara kan gembira gitu juga dengan Tuhan kan doa kan bicara tentang kita tuh mau dengarkan Tuhan kita mau dengar Tuhan bicara dan kita juga mau berbicara sama Tuhan saudara bisa bayangkan gak kalau ada orang berbicara sama saudara tapi mukanya gak karak saudara dia begini dia gak serius itu ini poin yang kedua dari doa kita serius gak sih dengan apa yang kita doakan itu poinnya sana kalau kita serius Tuhan akan serius dengan kita kalau Tuhan berjanji dia bilang aku akan berikan keturunan kepadamu Abraham aku akan berikan tanah perjanjian buatmu Abraham dia ngomong lagi sama Isaac ngomong lagi sama Yaakub kalau Tuhan janji Tuhan tuh serius lu janji dia gak pernah dusta atau udah aduh keterlapasan ngomong gak jadi aku tarik lagi gak pernah gitu saudara ko dia serius dengan apa yang dikatakan dan orang-orang yang menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang apa serius menginginkan janji itu katakan amin jadi doa saudara ko ya kan sikap doa juga penting selain saudara berdoa berdasarkan firman Tuhan dan berdoa dengan ada komitmen untuk doa saudara dan konsisten untuk terus berdoa hal yang penting adalah seperti Daniel Daniel mengarahkan wajahnya ke Tuhan untuk berdoa mengarahkan wajah ke Tuhan tapi cari Tuhan saudara hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada seseorang yaitu apa perhatian kita perhatian tuh seringkali lebih penting loh daripada uang atau barang setuju saudara katakan amin nah saudara ko waktu kita mengarahkan wajah ke Tuhan kita sedang memperhatikan Tuhan berikan perhatian ke Tuhan saudara yang punya anak pasti pernah punya anak yang lucu-lucu pernah gak waktu masih kecil ya ya kalau dia lagi mau ngomong ngomong-ngomong seringkali itu muka kita diarahkan ke muka dia kadang-kadang kita asik gitu loh mungkin main handphone apa dia mau ngomong dicerita kadang-kadang dia pegang muka kita diarahkan dia mau waktu dia ngomong mata kita ketemu dengan mata dia sampai deket-deketan gitu kenapa dia mau bilang aku aku ngomong dengerin perhatikan itu saudara ko ketika kita bisa berdoa dengan cara aku mau cari aku mau cari wajah itu aku mau mengarahkan wajahku ke Tuhan itu artinya saudara ko saya mau ambil keputusan untuk memperhatikan Tuhan dan aku serius ko katakan amin dampaknya apa saudara doa saudara itu bisa lebih konsen loh maksudnya bagaimana sih cara mengarahkan wajah ke Tuhan saudara secara fisik saudara berdoa bisa lihat ke langit atau ke langit-langit saya bisa berdoa berkata sama Tuhan Tuhan aku dengarkan engkau bicara Tuhan 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 tahu aku susah aku sakit aku butuh Tuhan tolong aku Tuhan Alkitab gak perintahkan kita dua harus tutup mata loh ngerti saudara ko kadang-kadang kita bisa berdoa dengan kita tengok ke atas soalnya bisa ngerti maksud saya sini katakan amin aku mau masuk hadiratmu ya Tuhan sehari tiga kali saya tuh sering lihat Pak Niko gembala peminat kita kalau dia berdoa dia sukses dari ke atas dia sukses ke atas jadi waktu saudara waktu kita sehingga kita sedang mau bilang sama Tuhan aku nih serius Tuhan aku mau arahkan wajahku kepada wajahmu Tuhan ini secara fisik ya saudara ya ya kita bisa juga doa dengan sambil berlutut bisa taruh kepala kita sampai ke lantai pokoknya apapun secara fisik kita mau tunjukin bahwa Tuhan aku serius Tuhan dengan doaku aku serius tuh cari Tuhan katakan amin amin karena kalau kita suka mencari Tuhan dalam doa-doa kita pasti hidup kita akan mengalami perubahan yang kelebih baik katakan amin nah saya ingin bacakan ayat-ayat firman Tuhan tentang janji untuk orang-orang yang mencari Tuhan pertama jika kita mencari Tuhan Alkitab katakan apa kita akan hidup kita akan hidup Amos 5 ayat 4 beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel carilah aku maka kamu akan hidup apakah orang Israel mati Tuhan gak mungkin ngomong sama orang mati yang Tuhan bilang apa ini adalah bicara tentang apa saudara ku ini hidup secara apa secara rohani katakan amin saudara hidup secara rohani ada satu revival dalam diri dia roh kita saudara kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara ku maka kita akan hidup yang kedua kalau kita mencari Tuhan kita akan mendapatkan Tuhan setuju saudara katakan amin nah ini ayat saudara ini bagus sekali ayatnya Amsal 8 ayat 17 dan 18 apa maksudnya mendapatkan Tuhan ya mendapatkan Tuhan saudara yang sudah menikah sudah tahu kalau saya kadang-kadang yang masih pacaran orang-orang Jakarta ngomong pakai gue lu gue mau dapetin dia nih gue mau deketin dia nih supaya gue dapetin dia kalau gue dapetin dia ya kan gue akan persunting dia untuk jadi istri gue atau jadi suami gue katanya kalau dia jadi istri kita semua yang dia miliki semua yang dia punya itu akan jadi apa punya kita setuju gak saudara katakan amin dia kan menikahkan dua jadi satu nah siapa yang cari Tuhan dia akan deketin Tuhan deketin Tuhan sampai dia maka Tuhan bilang dia akan dapatkan Tuhan kalau kita dapatkan Tuhan artinya apa ini apa yang jadi milik Tuhan apa yang menjadi pribadi Tuhan karakter Tuhan semua kekayaannya itu jadi milik kita setuju saudara katakan amin ya Alkitab tulis itu Amsal 8 ayat 7 ayat 18 ini katakan kita baca sama-sama aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku apa dia jelaskan ayat 18 kekayaan dan kehormatan ada pada aku kalau kamu dapatkan aku kamu dapatkan apa apa yang ada pada aku yaitu apa kekayaan dan kehormatan kamu akan dapatkan itu juga apa harta yang tetap harta yang kekal harta yang awet dan apa keadilan saudara sanggir sih katakan amin saudara bisa ikut menara doa sampai tiga tahun lebih saya mau kasih tahu kalau saudara utamakan kadang-kadang dalam hidup kita tuh ada pilihan-pilihan yang kita harus ambil mana yang prioritas kalau kita bisa jadikan Tuhan itu Tuhan buat kita bukan kita yang jadi Tuhan tapi Yesus jadi Tuhan dan kita bisa misalnya gini kalau kita ada apa-apa kena apa-apa kita ceritakan itu ke Tuhan lalu kita minta Tuhan tolong aku lalu serahkan itu ke Tuhan selesai saudara ku saya yakin Tuhan akan tolong katakan amin Tuhan tolong ini-ini firman nih digenapi kok saya saya salah satunya kalau saya mau saksikan cari Tuhan saya dapatkan Tuhan dapatkan Tuhan tuh dapat apa aja sih kita dapatkan hikmatnya dapatkan kuasanya dapatkan firmannya tuntunannya damai sejahteranya sukacitanya hal-hal yang sifatnya kebendaan materi itu pasti ngikutin yang mengerti katakan amin pasti dia akan cukupin yang penting kita kerja rajin saudara panggilannya apa mau jadi pelukis kerja jadi pelukis yang benar-benar serius tingkatkan keterampilan terus bangun kerendahan hati supaya bisa terus belajar saya yakin plus yang utamanya adalah jadikan Tuhan jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup saudara pelayanan jadi prioritas ibadah prioritas doa prioritas apapun prioritas saudara tahu tanggung jawab yang saudara sudah diberikan di dalam pekerjaan dalam pelayanan itu tanggung jawab saudara prioritas kan lebih daripada yang lain denger baik itu artinya cari Tuhan utamakan Tuhan Tuhan akan berikan saudara upah katakan amin yang ketiga jika kita mencari Tuhan kita akan mendapatkan apa upah ibrani 11 ayat 6 katakan apa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia apakah saudara ingin Tuhan memberikan upah untuk study saudara saudara mau Tuhan berikan upah cari Tuhan apakah saudara mau Tuhan memberikan upah untuk usaha pekerjaan pelayanan rumah tangga kesehatan saudara saudara mau cari Tuhan Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan kalau kita tidak cari Tuhan saudara ku Tuhan akan berkata lakukan sendiri dengan kekuatanmu ya dalam lukas 12 ayat 31 saudara kita baca sama-sama ini ayatnya bagus sekali sudah kita baca lukas 12 ayat 31 kita baca sama-sama 1 2 3 tetapi carilah kerajaan Allah carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu amin nah tapi ada terjemahan saudara ku ya kan dalam bahasa Inggris saya saya dapetin terjemahannya lebih lengkap ya dia katakan gini seek first God's kingdom ya sama carilah dahulu kerajaan Allah tapi ada satu kata ini saudara ku before everything else cari Tuhan dulu sebelum yang lain and all the other things you need will be given to you semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu katakan amin saya bisa bersaksi untuk ayat ini saya jadi saksinya saudara ku jadi intinya gini ya Alkitab mau ngomong begini saudara bahasa sehari-harinya janganlah semata-mata mengejar kekayaan ya ketenaran kesenangan kesenangan tetapi kejarlah carilah Tuhan maka Tuhan akan mengurus segala kebutuhan kita yang percaya katakan amin jadi cari Tuhan dulu sebelum saudara melakukan hal-hal yang lain sebelum saudara mengambil keputusan setiap kali saya mengambil keputusan lebih dulu saya tidak pernah cari Tuhan cari kehendak Tuhan cari tuntunan Tuhan cari restu atau blessing saya tidak cari dulu biasanya saya akan stres saya akan kena masalah kenapa saudara ada banyak hal dalam hidup saya dalam hidup saudara yang tidak bisa kita atasi yang mengerti katakan amin Tuhan bilang kalau kau tidak cari aku lebih dulu tidak minta restu dari aku tidak minta blessing dari aku tidak tanya aku lebih dulu kerjakan sendiri itu artinya sudah saya bisa mengerti katakan amin ya saya teringat dengan satu kisah saudara pada waktu saudara mempelai laki dan perempuan hendak mengadakan satu pesta nikah saudara salah satu di list undangan itu saudara ya kan ada dia undang orang yang namanya mungkin simon lah benyamin lah barak lah elisa lah tapi ada nama yesus disitu ada nama maria disitu ada nama murid-murid yesus diundang dalam pesta kawin tiba-tiba pesta kawin itu ada masalah besar mereka gak nyangka karena gak bisa hitung saudara ku berapa tamu yang akan datang dia menyediakan anggur lebih sedikit daripada jumlah tamu yang datang tamu masih berdatangan anggur sudah mulai habis saudara ku seperti itu saya melihat disini maria punya peran sangat penting saudara dan maria punya karakter ini yang perlu kita bisa lihat dan pelajari dia gak waktu anggur habis dia gak langsung datangi pemimpin pesta kau ini gak merencanakan pesta kau undang berapa siapkan berapa anggur kau gak pikirin dia gak salahin pemimpin pesta yang tanggung jawab atas pesta dia juga gak marahin itu yang namanya mempelai itu kayaknya saudaranya dia saudara ku atau dia tidak mendesak maksa Yesus untuk buat buat carilah anggur dimana tidak atau dia tidak nyalakan diri dia dia hanya menyatakan yang sebenarnya ini loh ada masalah dia berkata pada Yesus apa mereka kehabisan anggur hanya nyatakan masalahnya Yesus berkata apa urusannya dengan aku waktu belum tiba dia nyatakan itu ke Yesus dulu dia gak ngomong kemana-mana dia gak nyalakan diri dia gak nyalakan orang gak nyalakan keadaan dan juga dia gak paksa Yesus untuk buat dia cuman ngomong mereka kehabisan anggur Yesus naku naku mereka kehabisan anggur kan tau kan dampak kehabisan anggur buat orang Yahudi malu saudara ku lalu saudara setelah Yesus jawab dan urusannya naku waktuku belum tiba Maria saudara dat langsung dari duduk ngobrol sama anaknya Yesus dia berdiri dia datangi pelayan sini apa saja kalau dia suruh anakku suruh Yesus suruh kau dengar kau lakukan jangan banyak jawab saya sanggar disini katakan amin saya lihat disini dia cari dulu Tuhan Yesus saudara lalu dia kerjakan walaupun nampaknya Yesus gak mau tolong tapi akhirnya Yesus datangi lagi pelayan itu ambil tempayan ya kan penuhi itu saudara singkat kata dia bilang bawa ke pemimpin pesta dan akhirnya saudara enam tempayan penuh air saudara ku katanya diitung saudara itu bisa sampai 708 botol anggur ya kan dan akhirnya saudara yang kepake cuman berapa puluh kok kurangnya sisanya akhirnya mempelai jadi pedagang anggur kalau Tuhan menyelesaikan masalah dia tidak selesaikan satu masalah tapi bisa dia beri saudara penyelesaian sampai berlipat kali yang namanya double blessing bukan cuman dipenuhi kekurangan anggur itu tapi diberikan kelimpahan katakan amin saudara kalau saudara cari Tuhan lebih dulu masalah saudara apa masalahnya sakit tapi Tuhan bukan cuman nyembuhkan saudara tapi dia bisa sembuhkan saudara plus dia bisa berkati pekerjaan bisnis atau keuangan saudara yang ngerti katakan amin saya pernah dapet kesaksian salah satu dari pengerja kita ya Tuhan kasih kesempatan buat dia mengalami muci cat kesembuhan saudara ku dari kanker ke tabening saudara ku dengan ajaib saudara ku yang dimana dokter bilang ini fonisnya mati tapi dia sembuh total bukan cuman dia sembuh total oleh perusahaannya dia diberikan bonus untuk berangkat ke Australia untuk jalan-jalan itu saksi saudara ku ini yang terjadi saudara dia ngalami hal seperti itu ya kan sekian belas tahun walaupun saudara ku ya sudah berapa tahun kemarin emang waktu Tuhan setiap kita punya waktu yang lainnya ini hidup saya ngalami dalam hidup kita ya kan ini yang dialami saya ingin ajak saudara jadikan Tuhan ya kan jadikan Tuhan itu adalah Tuhan dalam hidup kita jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan itu Tuhan jangan kita jadi Tuhan jangan kita yang jadi Tuhan untuk ambil alih hidup anak-anak kita ada satu ya kan seringkali kita juga memang terjebak walaupun mungkin sudah kita sudah ngerti banyak firman kita ingin jadi Tuhan buat orang yang dekat kita percayakan seperti Maria bisa gak kita berikan saya ada saya juga tersentuh saudara dengan seorang yang nama Helen apa ya nama belakangnya itu susah dia tuh misionaris dia dokter misionaris juga ya saudaraku di Kongo dia urus panti hasuhan dan ada klinik nah di dalam pada saat dia sudah 20 tahun di sana 4 tahun pertama saudara dia melayani di Kongo itu tiba-tiba ada satu ibu melahirkan seorang anak dia bawa anaknya anaknya itu hampir mati saudaraku nah dia membutuhkan yang namanya disana kan gak ada listrik pada waktu zaman itu dia butuh botol isi air panas supaya anak ini tuh bisa diangetin gitu maksudnya dan rupanya waktu asisten dia isi air panas ke dalam botol botolnya pecah dan botol itu botol yang terakhir dan gak ada lagi pertolongan mau cari botol katanya harus jalan bermil-mil berkilo-kilometer jauh sekali karena panti asuhan dan kliniknya itu ada di tengah hutan saudara jauh dari kota lalu dia kumpulin anak-anak panti saudaraku anak-anak panti dikumpulin lalu dia bilang dia jelaskan ini masalahnya ini loh kita ini anak nih kalau tunggu besok anak ini mati ya itu kurang lebih mau menuju ke jam 10 jam 9 pagi kalau nunggu besok ini anak ini akan mati lalu akhirnya ada satu anak kecil namanya Ruth saudaraku ya anak panti ini ya kan dia ajak semua akhirnya berdoa dia ditunjuk untuk doa saudara doanya itu hal yang luar biasa yang sampai nyentuh saudaraku daripada Helen ini yang dokternya ini dia bilang gini Tuhan kami 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 kesian sama bayi ini intinya gitu kan Tuhan tolonglah berikanlah botol supaya lewat botol ini ya kan kami bisa panasin daripada dedek bayi ini nah sebagai tandanya Tuhan bahwa Tuhan akan kirim botol buat dedek bayi kirimkan juga lah namanya boneka kecil ya kan buat dedek bayi ini dan untuk aku ya kan ya kan doanya luar biasa di ceritanya itu tepat dalam nama Yesus amin si Helen dokter ini saudara misionaris ini denger doa seperti itu saya itu sudah empat tahun gak pernah terima paket apapun jam 12 siang dia bilang tiga jam setelah doa dia bilang tiba-tiba datang paket saya itu empat tahun gak pernah dapat kiriman apa-apa dari mana-mana sudah empat tahun dia jam 12 siang kurang lebih tiba-tiba datang kiriman paket yang dimana paket itu sudah terkirim lima bulan yang sebelumnya dari Amerika isinya saudara tau gak apa botol mainan mainan dua untuk dedek kecil dan dia yang doa makanan kacang-kacangan susu segala macem ini kisahnya kata saudaraku jadi Tuhan sudah siapkan jawaban doa sebelum anak kecil ini misionaris ini berdoa karena ada kebutuhan saudara bisa mengerti katakan amin ada banyak hal keajaiban keajaiban saudaraku yang seringkali kita bisa temukan ketika kita mencari Tuhan hadapkan wajah kita arahkan wajah kita ke Tuhan katakan amin katakan amin apa sih yang menyebabkan Tuhan bilang kalau kita cari Tuhan cari Tuhan Tuhan akan memberkati kita Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita bisa melakukan ke kehendaknya ini ayat yang sering saya baca kepada saudara Ibranisa 13 ayat 20-21 Ibranisa 13 saya gak usah bacakan lagi Saudara apa yang menyebabkan kita ini apa penyebab utama kenapa kita suka stres saya tahu saya udah jelasin tadi kita stres karena kita tidak cari cari tuntunan Tuhan kita tidak cari Tuhan kita tidak cari tuntunan Tuhan kita tidak cari hikmat Tuhan kita tidak mencari pertolongan Tuhan kita tidak cari restu restu itu bahasa Inggris apa blessing blessing itu restu bahasa Indonesia saya pakai istilah restu itu aja lebih enak daripada blessing kita buat keputusan tanpa berdoa tanpa melibatkan Tuhan lebih dulu ini bikin kita stres makanya di dalam Yesaya 30 S1 ini firman Tuhan yang berbicara lewat Yesaya berkata apa? celaka 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 anak-anak pemberontak demikian firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan harus yang menjadi inisiator katakan amin saudara kalau dia yang ngambil inisiatif dia yang nyuruh kita dia harus jadi yang alpha dan dia juga jadi omega buat kita dia yang penentu awal dan dia yang menentukan akhirnya kita percaya katakan amin kalau kita mulai karena Tuhan yang suruh dengar baik percaya Tuhan pasti berikan kita kesanggupan melengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita bisa menyelesaikannya katakan amin tetapi ketika kita mulai tidak libatkan dia kita gak akan dapat sesuatu ya kan kita mulai sendiri belum tentu kita bisa akhirnya sendiri makanya celaka anak-anak pemberontak ya kan yang memasuki satu persekutuan persekutuan ini bicara komunitas bicara tentang kongsi bisnis bisa bicara tentang pergaulan bicara tentang pernikahan menikah persekutuan yang bukan dari dorongan roh yang pertama dasar firman yang tertulis kedua roh kudus ya kan sehingga dosa mereka bertambah tambah pertanyaannya sekarang kadang-kadang ini small thing nih saudara ini praktek kita udah lama saya juga berdoa kita makin dewasa di dalam Tuhan tiap hari kita dengar firman di menara doain pertanyaannya gini saudara ya waktu kita mau beli rumah waktu kita mau bangun rumah waktu kita mau beli mobil waktu kita mau beli motor waktu kita mau menjalin hubungan waktu kita mau berangkat keluar kota keluar negeri kadang-kadang mau beli satu sepatu yang harganya tuh gak terlalu mahal juga pernah gak? kita tanya dulu sama Tuhan kita gak boleh berpikir duit-duit gua tenaga-tenaga aku aku gak nyusahin orang nah ini penting kalau kita mau bertumbuh dewasa mau hidup makarios katakan amin kita udah minta restu atau belum? ya kan? minta tuntunan nah masalah timbulnya masalah dan pergumulan yang bikin kita jadi bingung dan stres karena kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan kita tidak mencari Tuhan lebih dahulu kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari nah sebelum tutup saya mau sampaikan kata-kata penting ini yang saudara boleh dengarkan dengan baik setiap kali kita mengabaikan Tuhan setiap kali kita tidak meminta pertolongan Tuhan tidak meminta tuntunan dan hikmatnya atau kita tidak meminta restunya atau blessingnya denger baik saudara ku Tuhan bisa undur dari kita Tuhan bisa undur dari kita kengerian terbesar dalam hidup ini adalah saat Tuhan undur dari hidup kita saudara ku saat Tuhan udah undur dari hidup kita denger baik saudara ku musuh akan mengambil ahli hidup kita musuh akan dengan mudah menaklukkan hidup kita kita mengalami stres ada dua orang yang alkitab catat saudara ku bahwa Tuhan undur dari orang ini saudara-saudara tau namanya siapa? pertama siapa? Simpson yang kedua Saul saya ingin ajak saudara untuk baca Hakim-hakim 16 ad 20 21 biar kita tahu semua kita baca satu dua tiga lalu berserulah perempuan itu ini Delilah orang Filistin menyergap engkau Simpson maka terjagalah ia dari tidurnya dan apa serta katanya baca yang keras satu dua tiga seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas dia kira biasa saudara ku tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia orang Filistin itu menangkap dia apa yang terjadi? mencungkil kedua matanya membawanya ke gasa disitu ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah mengiling perhatikan tiga hal ini saudara dicungkil matanya musuh akan cungkil mata kita mata apa saudara? mata rohani kita sehingga kita selalu hidupnya dalam kegelapan bingung takut khawatir saudara gelap gak tahu kalau keputusannya pasti keputusannya gak waras yang kedua apa saudara? dibelenggu kalau cungkil mata gelap mata gak ngeliat gak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan kedua dibelenggu kedua tangannya kedua dibelenggu dengan dibelenggu dengan dua dua rantai dua tangannya dua laki gak bisa kerja sesuatu untuk Tuhan gak berjalan bisa berjalan akhirnya kerja menggeliling muternya muternya lelah yang kedua orang bernama siapa? sah? saul 1-18-12 katakan saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud sedang daripada saul Tuhan telah bah undur kita tahu ujung akhir daripada hidup saul yang tidak bertobat yang satu dia cari Tuhan lagi di akhir hidup Simpson Simpson cari Tuhan makanya saya sudah pernah khotbah tentang kesempatan yang kedua Tuhan berikan Simpson kesempatan kedua dia minta saudara cari Tuhan dia dapatkan kekuatan bahkan di masa matinya Simpson Simpson bisa membunuh lebih banyak orang Filisin dari masa hidupnya dan nama Simpson tercatat dalam Ibrani pasal 11 sejajar dengan Abraham sejajar dengan pahlawan-pahlawan iman yang lainnya itulah Tuhan kita Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua tapi saul dia tidak mencari kesempatan yang kedua dia tidak pernah balik ke Tuhan malah cari dukun ibu bapak saudara yang kasih beristus saya percaya pada saat-saat kita ada di kandang babi karena kita tidak libatkan dia kita ada di dalam kita jauh dari hadiratnya kita jauh dari tuntunannya kita ada di kandang babi seperti anak yang hilang saudaraku Tuhan bicara sama kita begini saudaraku bahwa kalau kita aku akan pergi pulang Hosea 15 ini ayat penting sekali saya harus bacakan buat saudara dan Hosea 61 aku akan pergi pulang ke tempatku ya ini Tuhan sampai mereka mengaku bersalah dan apa saudara mencari wajahku dalam kesesakannya mereka akan apa merindukan aku ayat selanjutnya pasal 61 baca sama-sama mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang menerkam kita dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita ini gambaran saudara ayat firman Tuhan dari Nabi Hosea adalah gambaran tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini kita tidak cari Tuhan kita tidak minta restu Tuhan kita tidak minta pertolongan Tuhan kita melakukan segala sesuatu semau-maunya lalu kita berada dalam masalah kesulitan dan kesusahan Tuhan mau sembuhkan kita saudaraku Tuhan mau sembuhkan kita dia mau sembuhkan kita apa yang perlu sembuhkan Tuhan dalam hidup saudara hari ini saudara bisa berkata kepada Tuhan dan berdoa sehari ini Tuhan tutup mata saudara tundukkan kepala saudara katakan Tuhan aku membutuhkan engkau aku butuh engkau menyembuhkan aku dari depresi dari stresku dari kecemasanku dari kebingunganku Tuhan aku membutuhkan engkau agar engkau menyembuhkan aku dari ketakutan yang tersembunyi sesuatu yang membuatku takut setengah mati yang seringkali membuatku menjadi panik Tuhan aku membutuhkan engkau aku butuh Tuhan kau sembuhkan sakit penyakitku Tuhan aku butuh engkau memulihkan keuanganku pekerjaanku bisnisku yang kacau karena keputusanku yang salah Tuhan aku butuhku Tuhan pulihkan pernikahanku rumah tanggaku hubunganku ya Tuhan doa doa aku aku akan menyelamatkan engkau kata Tuhan aku akan menyembuhkan engkau kalau kau datang dan mencari wajahku mari saudara cari wajahnya lihat Tuhan cari wajahnya cari Tuhan hari ini Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus tolong kami ya Tuhan ampuni dan sembuhkan kami ya Tuhan terima kasih ya Bapak ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu kita makan perjamuan kudus yuk yang latanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan mahal harapan dalam hidupku sebab yang telah keteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serakan mengambil roti dan sudah dia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserakan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh kristus mari kita makan dalam langsung kacauan 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 dalam anaknya yang tunggu Tuhan kita Yesus Kristus kacauan 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 kacauan